Halo anak-anak selamat pagi gimana kabarnya hari ini semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik ya hari ini disini mau ajak anak-anak untuk mendengarkan renungan dulu di pagi hari ini ayo anak-anak semua duduk yang manis lipat tangannya dan pasang telinganya kita mau dengarkan ada cerita apa dari Tuhan hari ini nah Tuhan mau ingatin satu pesan nih dari Efesus 4 ayat 32 bagian A tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni nah judulnya hari ini adalah anak-anak Kristus ya artinya anak-anak Tuhan siapa sih yang suka dengan orang orang yang cepat tersinggung pemarah dan pendendam pasti enggak ada ya anak-anak pasti senengnya sama orang yang murah hati ramah ya Nah kita semua suka berteman orang yang ramah penuh kasih dan pemaaf yang tadi misalnya bilang itu juga yang Tuhan Yesus mau kita lakukan Tuhan telah menunjukkan kasih setianya Nah setiap hari kepada kita ia mengampuni dosa kita sabar terhadap kita dan memberkati kita juga anak-anak oleh karena itu kita juga harus menunjukkan kasih setia kita pada siapa pada orang lain pada keluarga kita pada teman-teman kita pada guru-guru kita ya anak-anak seperti itu Tuhan ya bagaimana caranya kita bisa memulainya dengan bersikap ramah selalu tersenyum ya di contohnya kalau lagi di Zoom meeting anak-anak anak-anak sapa semua teman-temannya sapa dulu ibu gurunya ya bilang selamat pagi teman-teman selamat pagi ibu guru seperti itu baru contoh anak Tuhan yang ramah anak-anak anak-anak mau jadi anak kesayangan Tuhan iya mau ya supaya anak-anak nanti diberkati terus sama Tuhan nah anak-anak kalau mau jadi anak Tuhan itu harus bersikap ramah boleh nggak cemerut terus depan kamera pasang mukanya seperti ini boleh nggak 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 ya lebih suka lebih senang yang mana lebih enak anak-anak yang mana melihat anak-anak tersenyum ya jangan cemerut-cemerut lagi berarti firman Tuhan hari ini bagus ya mengingatkan kita untuk selalu bersikap ramah ya kepada yang lain selain bersikap ramah harus bersikap apa lagi ya ya harus bersikap baik ya nah teman-teman ayo ya kita menunjukkan semua orang bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan ya anak-anak Kristus siapa yang disini senang jadi anak Tuhan wah Miss Didi sangat senang jadi anak Tuhan gimana kalau kita nyanyi happy ya 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 anak-anak masih ingat nggak langgunya masih ya ayo semuanya di rumah tepuk tangan kita mau nyanyi happy ya 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 happy ya 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 happy ya 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 saya senang jadi anak Tuhan siang jadi kenangan mama jadi impian cintaku semakin mendalam Nises nelang sekali lagi di rumah kembali lagi kembali lagi ketika an Itu dia lagunya Happy Kalau kita harus senang Jadi anak Tuhan Udah siap untuk belajar anak-anak? Wah hebat Ayo sekarang kita belajar Oke anak-anak Sekarang waktunya kita untuk Membuat kreativitas Anak-anak Ambillah amplop Yang berwarna pink seperti ini Kita mau keluarkan isinya Hari ini kita mau membuat sayur Namanya sayur Terong Seperti ini Kalau sudah jadi anak-anak Lucu ya Ini kita buat dari tempel-tempel Tempel kertas Yang berwarna ungu Anak-anak disini sudah berikan Kertasnya Dan sudah berikan Kertas putih Yang berbentuk terong seperti ini Tapi ada warnanya Nggak ada ya Marilah kita tempelkan Sama-sama Ayo kita keluarkan Bahan-bahannya ya Nana keluarkan Semua kertas Yang warna ungu Dan warna hijau Dari dalam amplop ya Keluarkan Dan kita mau tempel Dan kita mau tempel di dalam terongnya Ya sudah Kita mau mulai dari atasnya terong itu Ada daunnya Anak-anak seperti ini Daunnya itu warna hijau Berarti ambil lem juga ya Anak-anak Kita perlukan untuk Mengelem kertasnya Ayo kita lem Kertasnya Nah ini anak-anak harus Perlu kesabaran Jadi anak-anak Nggak boleh buru-buru Kanjainya Ya Dan harus rapi Ya Supaya terongnya Bagus Nah ini sudah ada Kertas potongan Seperti ini Kita mulai tempelkan Saja Ya Seperti ini Kertasnya Agak senikipi bejek Ya anak-anak Seperti yang Miss Dini lakukan Ya Miss Dini udah bejek-bejek Kertasnya Terus Ditempel Wah ini pasti Anak-anak yang dulu KBB disini Pasti sudah pernah Melakukan ini Ya Kita membuat Muzai Dari kertas Ya Cukup di Bejeknya seperti ini Kita remas-remas Seperti ini ya Lalu kita tempel Di dalam Terongnya Nah Udah Kita tekan-tekan Supaya nempel Anak-anak Ya Lagi Yang sebelah sini Kita tempel Kita tutupin Supaya tidak ada Putih-putihnya Lagi Ya Sudah Masih kurang Nah ini boleh Kalau bisa Sekiranya Sekiranya lebih Anak-anak Boleh disobek lagi Dengan tangan Anak-anak Terus anak-anak Ukur Ya Supaya muat Nah ini kelebihan Tuh Nanti anak-anak Boleh tari sedikit Supaya sobek Ya Nah Sudah Sudah jadi belum ya Belum ya Ayo kita sekarang Buat dari bawah dulu ya Dari bawah Kita rem Kalau terong Itu warnanya Uuuuh Anak-anak Anak-anak pernah lihat Buah sayuran terong Iya Mami pasti pernah beli Ya Kalau Mami belum pernah beli Coba anak-anak Minta tolong Mami untuk beli ya Mami buat terong itu seperti apa sih Nah ini anak-anak masih Kalau anak-anak lihat Kertasnya masih pada nempel-nempel Anak-anak pisah-pisahnya seperti ini ya Semuanya Oke Kita pisah-pisahin dulu Supaya jadi perlembaran Yang banyak Nah Sudah Harus sabar ya Anak-anak Tidak boleh tempelnya Dable-dable Jadi harus satu lembar Seperti ini ya Anak-anak ya Oke Supaya hasilnya bagus nanti Dan kertasnya tidak kurang Ya anak-anak Oke Udah dipisahin Sekarang kita mau tempel Ingat harus di Remas-remas sedikit Ya Supaya ada teksturnya Kita langsung tempel dari bawah ya Nah Seperti ini Ini ikuti bentuknya dulu Bentuknya itu lingkaran Eh Setengah lingkaran di bawah Ya Yang ini juga Lanjut-lanjutkan sedikit Kita tempel disini Oke 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 Nah Kalau yang ini Perlu lemnya yang banyak Supaya dia tidak cepat kering Ya Tapi jangan sampai rusak lemnya Nah ya Kalau kering Anak-anak boleh tambah lemnya lagi Sudah Kita tempel lagi Di remas-remas dulu Tempel Remas-remasnya tidak usah terlalu banyak ya Anak-anak cukup sedikit saja Seperti ini sebentar Terus Tempel Oke Sudah mulai penuh Ya Kita tidak dilebar-lebarin Supaya cukup ya Nah Ditekan-tekan Supaya dia temp Menempel Oke Supaya lebih cepat Disini cepetin ya Hidyania Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Nah anak-anak Ini sudah mulai selesai Ya Anak-anak Kita tambahin lagi lemnya Karena yang tadi sudah kering Anak-anak Ya Kasih lemnya di daerah yang masih warna putih Kita berikan lem Oke Sekarang kita tempel sisanya Sampai selesai Oke 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 Anak-anak Kalau Membuat seperti ini Ini diperlukan Kesabaran Jadi anak-anak tidak boleh marah-marah Nanti ya Mengerjakannya Aduh miss Kok belum selesai-selesai Ya Tidak apa-apa Ya Karena Waktunya anak-anak di rumah itu Banyak Ya Tidak usahkan buru-buru Kalau mau ke toilet Boleh ke toilet dulu Ya Kita tempel harus dengan sabar Ya Boleh dibantuin mami enggak Enggak ya Anak-anak harus bisa kerjain sendiri Sendiri Oke Sudah mau selesai nih Punya miss Dini Punya anak-anak gimana Sudah mulai belum Kalau belum tidak apa-apa Lihat dulu videonya Lalu abis itu Anak-anak kerjakan Dan kiri fotonya ke miss Dini ya Lalu sudah selesai Tada Wah Terong kita udah mau hampir jadi Ini namanya Sayur Terong Ya Lengket ya Tangannya Tidak apa-apa Nanti kita bisa cuci Cuci tangan Oke anak-anak Sudah Selesai Seperti ini dia Terongnya Hore Kita sudah selesaikan terongnya Kalau kertasnya masih sisa Nah anak-anak boleh simpan lagi Dan masukkan ke dalam Amplop yang ini ya Oke Jangan sampai dibuang Nah Masih kita taruh lagi Dan ini jangan lupa Diberi nama di belakangnya ya Ini kalau ini terongnya Sampai mis Dini tahu ini terongnya siapa Tara Ini dia Mosek kita hari ini Terong Bahasa inggrisnya A plan Ya Nah cukup disini pelajaran kita hari ini Sampai jumpa anak-anak Dan Tonton terus video dari Miss ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Nah